Intro Halo Sobat Belajar semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu, dan bersemangat dalam belajar. Kali ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah, identitas keluarga. Selamat belajar, dan terus semangat! Keluarga terbentuk dari peristiwa pernikahan. Sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dalam keluarga, ayah dan ibu, berkedudukan sebagai orang tua. Ayah adalah, orang tua laki-laki. Ibu adalah, orang tua perempuan. Orang tua harus selalu dihormati. Nasihatnya harus selalu dipatuhi. Setiap keluarga memiliki identitas. Sebagai anggota keluarga kita harus mengenal identitas keluarga. Identitas Ayah Ayah Roni, bernama Pak Samsul. Nama lengkapnya, Samsul Raharjo. Pak Samsul, berumur 35 tahun. Pak Samsul adalah, seorang guru matematika. Pak Samsul, mengajar di sekolah menengah kejuruhan atau SMK. Hobi Pak Samsul adalah, bermain bulu tangkis. Identitas Ibu Ibu Roni, bernama Bu Mawar. Nama lengkapnya, Mawarti. Bu Mawar, berumur 30 tahun. Bu Mawar, suka berkebun. Bu Mawar memiliki beraneka ragam tanaman bunga. Bu Mawar, juga suka memasak. Bu Mawar selalu memasak makanan lezat serta bergizi untuk keluarga. Identitas Anak Nama lengkap Roni adalah, Roni Anggoro. Saat ini, Roni duduk di kelas 1 SD. Hobi Roni adalah, bermain bulu tangkis. Roni juga ikut les bulu tangkis. Cita-cita Roni, menjadi pemain bulu tangkis profesional. Supaya kelak, bisa mengharumkan nama bangsa. Ini adalah adik Roni. Adik Roni, berjenis kelamin perempuan. Nama lengkapnya, Rosa Rosiana. Adik Roni, biasa dipanggil Rosa. Rosa masih kecil, umurnya baru 3 tahun. Rosa, sering membantu ibu berkebun. Rosa senang sekali ikut berkebun. Rosa lucu sekali dan tidak nakal. Itulah identitas keluarga Roni. Keluarga Roni, terdiri dari 4 orang. Yaitu, Pak Samsul, Bu Mawar, Roni, dan Rosa. Demikian tadi, video pembelajaran tentang identitas keluarga. Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini. Silahkan komentar positif di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Salam sehat Indonesia. Dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya.